Intro Oke guys ketemu lagi sama gue Jarwa di channel Rudi Jarusanto Oke hari ini gue pengen nge-review Honda Jazz gue tahun 2009 Yang tipe S Jadi di tahun 2018 itu gue dapet Mobil ini harganya sekitaran 115 juta Ini mobil udah gue chat Nah kalau misalnya kalian mau tau ceritanya awal-awal gue dapet ini Linknya ada di deskripsi Oke jadi video ini sebenernya gue mau ngasih tau Apa aja sih yang ada di dalam Honda Jazz tipe S ini tahun 2009 Apa aja yang kita dapet Oke guys terus kita bahas dulu dari eksteriornya Eksterior Honda Jazz tipe S ini Kesannya polos banget ya Gak ada apa-apanya banget Kita gak dapet fog lamp, kita gak dapet size skirt Kita gak dapet body-body tambahan add-on gitu-gitunya Terus di belakangnya ini juga kita gak dapet Jadi kesannya botak banget ya Kalau tipe RS itu kan ada kayak topinya gitu ya Terus juga lampu sen sampingnya itu kita dapetnya di fender Bukan di spion Oke terus dari velgnya kita dapet velg ukuran 15 inci Oke terus dari lampunya Lampunya ini kita dapet standar banget Kita gak dapet yang LED Tapi kita bohlam-bohlam biasa pada umumnya Terus di tipe S ini kita gak dapet spion retract Jadi kita mesti nekuknya itu manual Oke karena polos banget Kita langsung aja masuk ke interiornya Oke guys jadi interiornya itu Penampakannya seperti ini Di sisi penumpang ini kita gak dapet airbag Gak ada airbagnya Kita dapet laci disini satu Terus disini juga ada Disini ada tempat buat nyimpen botol biasanya gue Terus disini ada AC Ini ada AC buat ke atas Disini juga ada udara buat ke atas Biar ngilangin embun Terus disini ada tempat buat nyimpen juga Disini ada juga Buat nyimpen-nyimpen Ini udah ada scabnya nih Biasanya buat botol Apa gelas-gelas cup gitu Terus disini ada buat padang tangan Nah kita bahas langsung ke bangku supirnya Oke untuk tampilan speedometernya seperti ini Ini bisa dipilih-pilih juga Bisa di setting-setting juga Ini ada tripnya Average-nya Lumayan nirit ya 14 gue dapetnya Terus ini range-nya Terus dari gelap terangnya ini juga bisa diatur Cara ngaturnya itu Kita mesti nyalain dulu Lampunya Nih Gelap terang lampu speedonya bisa diatur Ini diputer aja Tuh Ini jadi terang Ini jadi gelap Gue biasanya pake yang Nomor Ini nih Nomor 4 Gak terlalu gerap Gak terlalu terang Tapi enak pas di malam Oke Terus Disini ada AC Disini buat AC juga Naik buat ke atas Disini ada tempat buat nyimpen botol juga Tapi ini gue taruh parfum Untuk pengaturan-pengaturan Kacanya Seperti biasa Ini buat Kuncinya Terus disini ada buat Botol juga Sama kayak di kanan Di bawah ada buat buka Untuk cup Ini gue manual Jadi 3 pedal Kopling Rem Sama Gas Terus buat ngatur Spionnya Kayak gini Sama sih kayak umumnya Cuman gak ada retreknya Karena kita S Tipenya Jadi dapet yang Paling rendah Terus Instrumen-instrumen Buat lampu Buat lampu sen Sama seperti biasa Disini buat Apa Wipper Terus ada buat Wipper belakang Tuh buat Wipper belakang Ini buat pengaturan AC-nya Ini buat Dingin sama hot-nya Di tahun yang 2009 ini Kita masih bisa dapet hot ya Terus ini buat pengaturan Arah angin Bisa ke kita Bisa ke bawah Sama ke kita Bisa ke bawah doang Nah kalau ini Itu buat ke atas Ke atas juga Terus ini adalah buat AC Jadi ini sebenarnya Gak dinyalain juga Gak apa-apa Ada anginnya doang Tapi gak dingin Kompresornya gak nyala Begitu ini dinyalain Baru kompresornya nyala Dan AC-nya dingin Terus ini pengaturan buat Embun di belakang Kita udah dapet Wipper juga Di belakang Tapi buat Embun juga udah ada Biasanya kan Kalau sedan gak ada Wipper ya Jadi cuma ada pengaturan Ini doang Ini buat sirkulasi anginnya Di dalam aja Atau gak dari luar Masuk Terus Nah disini ada tempat Buat penyimpanan-penyimpanannya Mohon maaf Kalau berantakan Disini ada Buat skat-skat Koin Nih pas banget Buat koin Nampil disini Buat nyimpen-nyimpen Terus disini ada Lighter Buat ngecas Pokoknya ada powernya Ini gue dapet yang manual Gue dapet kayak gini Keadaannya Udah copot-copot Ya wajar lah ya Dari tahun 2009 Terus disini Handbrakenya Disini kita dapet Dua Tempat buat Cup botol Gitu Disini yang lebih dalam Biasanya buat botol-botol Gede Disini tuh Biasanya ditaruh Buat gelas-gelas Kayak Kopi-kopi gitu Oke Jadi disetirnya juga Kita gak dapet airbag Polosan aja Ini aslinya Warnanya krum Tapi udah Korosi Jadi udah putih-putih Dan kulit-kulitnya ini Udah parah banget Makanya gue tutupin Pake cover Pas nyari-nyari Honda Jazz Tahun-tahun 2009 2008 Gue gak pernah nemuin Setir yang Masih bagus Jadi wajar banget Udah kayak gini Apalagi kalo Kilometernya dapetnya Yang kayak gue nih Kalian mesti curiga Kalo kilometernya rendah Tapi Setirnya udah kayak gini Kemungkinan besar Ada permainan Yeah Covernya juga lumayan bagus Gue beli di Tokopedia Harganya 100 ribuan Lumayan Jadi di setir ini Kita dapet fitur yang menarik Dan lengkap Kita bisa setting Ini settingannya Dibuka aja Gini Jadi setirnya itu bisa Bisa naik Bisa turun Bisa maju Bisa mundur Lumayan lengkap kan Oke Jadi ini adalah audio Yang kita dapet Standarnya seperti ini Merknya JVC Dan ini menurut gue Suaranya lumayan bagus Gue pernah bikin video Setting audio ini Linknya ada di deskripsi Kuncinya itu Kita cuma dapet Kayak gini doang Kita gak dapet alarm Yang versi S nya Jadi ya Ini doang Sebenernya dapetnya Dapetnya dua Ada cadangannya juga Untuk pengaturan Bangkunya Sama seperti Mobil pada umumnya Ini ditarik Untuk maju mundur Terus di bagian sini Buat Negakin Indurin Senderan Bangku supir itu Bisa dinaikin Disini Bisa dipompa Jadi kalau dipompa itu Posisi kita duduknya Agak lebih naik Tapi gue lebih sukanya Posisinya turun banget sih Gue gak suka seberapa tinggi Terus kita juga Dapet pengaturan Shield beltnya Bisa naik Bisa turun Sesuai selera kalian Dan yang di belakang Shield beltnya itu Kayak gini Dan cantelannya itu Ada di bawah Disini Kayak gini-gini Nanti tinggal diselip-selipin Ke atas Oke ini penampilan dari belakang Kita bisa nyimpen barang juga disini Kita masih dapet kantong Disini juga ada kantongnya Disini ada Skat kayak gini Beda banget sama Yaris Kalau Yaris kosong Jadi kesannya tuh lega banget Enak banget Tapi gak ganggu juga sih Karena ini gak seberapa tinggi Terus disini kita dapet Buat nyimpen Sesuatu juga Biasanya orang-orang Kalau lagi di belakang tuh Naruh handphone disini ya Terus disini kita dapet cup Tapi kita dapetnya Cuman Satu doang nih Oke disini yang keliatan Tuh buat satu botol doang Dapetnya Disini ada speaker Oh iya Depan speaker-nya itu di bawah Disini sama ya Tempatnya di pintu Tuh ada speaker-nya Yang belakang speaker-nya disini Terus untuk bagasinya Nah sorry juga Berantakan Disini bisa buat Naruh barang Disini bisa buat Naruh plastik Dan disini ada Ada maksimalnya Berapa kilo Satu kilo maksimal Jadi jangan lebih dari Satu kilo Takutnya ini copot Ini kalau dibuka Ada baut buat Sok Sok belakang Tadinya gue pengen nyari Yaris Tapi Yaris itu Sempit banget Bagasinya gak lega Disini ada lampunya Kalau buat nyari Barang malem-malem ya Keliatan Disini juga bisa Buat nyantol Nyantolin plastik Nyantolin barang Sama satu kilo juga Terus kita mau coba Tutup ya Semuanya Bangkunya Oke jadi kalau Bangkunya itu Ditidurin semua Itu rata banget Jadi buat naruh-naruh Barang yang gede Itu muat Oke guys Sekian dulu video dari gue Jangan lupa like Dan subscribe channel gue Besok gue pengen bikin Video Pengalaman gue Pakai mobil ini Dan apa aja Yang udah pernah gue ganti Karena gue gak punya duit Untuk modif Jadi gue pertahankan Original Tapi tetep enak Gitu Oke Guys Sekian dulu video dari gue Mohon maaf Kalau ada kata-kata gue yang salah Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Dadah Dan sampai jumpa di video